Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kuliah ke-13 Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim Kita membahas tentang Air Pollution Control from Mobile Source Atau dari Transportation Activity Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat Dan tetap semangat Setelah kita ketahui bersama Bahwa tingginya populasi Dan kenaikan taraf ekonomi Satu wilayah atau satu kota Bahkan satu negara Ini nanti akan menyebabkan Meningkatnya kebutuhan transportasi Baik untuk orang maupun barang Dan ini artinya bahwa jumlah kendaraan Itu akan makin naik Ini juga berlaku di beberapa kota Di negara Indonesia Bahkan tercatat Kira-kira sampai tahun 2015 atau 2016 Pertumbuhan kendaraan di Indonesia Terutama di kota-kota besar Itu antara 8 sampai 12 persen per tahun Nah peningkatan kendaraan ini Menyebabkan kebutuhan akan bahan bakar Juga makin naik Artinya bahwa Pembakaran ini juga makin Makin signifikan naik Dan akhirnya akan meningkatkan emisi Hasil pembakaran Baik gas maupun partikulat Pada satu jenis kendaraan yang operasional Umumnya emisi itu Terjadi di beberapa titik Antara lain di Karburator Kemudian dari tangki bahan bakar Dari crankcase blow by Dan dari kenang pot Yang dari karburator maupun tangki bahan bakar Ini terjadi karena evaporasi raw fuel Atau bahan bakar yang menguat Karena ketidaksempurnaan isolasi atau penutupan Dan memang karena sistem Yang kedua di crankcase blow by Ini karena emisi dari Terutama dari bahan bakar yang tidak terbakar Dan keluar bersama dengan gas exhaust Di sisa gas hasil pembakaran Sedangkan yang dikenal pot Itu adalah emisi dari hasil pembakaran Baik yang sempurna maupun yang tidak sempurna Yang tidak sempurna Itu biasanya nanti adalah Hidrokarbon unburned Atau yang tidak terbakar Ada CO Nanti ada SO Dan sebagainya Dan yang sempurna nanti ada Kolongan yang CO2 H2O Mungkin partikulat Karena memang kadang-kadang ban bakar Mengandung PP atau NIP Jadi secara prinsip Bahwa emisi ini karena Sesuatu yang tidak efisien Dan mungkin akan bisa digendalikan Atau diturunkan dengan meningkatkan Efisiensi dari proses pemakaian ban bakar Berkaitan dengan ketidak efisienan proses engine Maka biasanya akan dikaitkan dengan Hidrokarbon yang tidak terbakar Kemudian Hasil produk Pembakarannya tidak sempurna Termasuk nanti ada mungkin Partikulat material Yang respirable Dan sebagainya Nah Secara prinsip Kalau pembakaran itu sempurna Mestinya hanya menghasilkan CO2 Kalau ban bakarnya bagus Tidak mengandung N dan S Maka hanya CO2 dan H2O Tetapi kalau Bahan bakar mengandung N Nitrogen dan sufur Di dalam campurannya Maka akan muncul Pencemar NO2 dan SO2 Artinya apa? Kalau kita ingin menghilangkan NOx dan SOx Di dalam bahan bakar Atau di dalam hasil pembakaran Maka Yang dilakukan pertama adalah Menghilangkan N dan S Dari Bahan bakar yang akan dibakar Kalau itu bisa habis Maka nanti tinggal CO2 dan H2O Sebagai hasil Pembakaran Itu kalau pembakarannya sempurna Kalau pembakaran tidak sempurna Nanti mungkin akan muncul Uap dari bahan bakar tersebut Kemudian karbon Ada CO Ada CO2 Ada NO Atau NOx Di sana Dan ada SOx Biasanya NOx dan hidrokarbon Itu bisa direduksi Dengan merubah Atau mau improve Desain engine-nya Kemudian Improve Fuel injection system-nya Atau mungkin dengan Turbo charging Turbo charging itu Biasanya hasil emisi Setelah pembakaran Sebelum dikeluarkan Lewat kenal pot Dikembalikan ke Sistem mesin Ini memanfaatkan Panas dan tekanan Kemudian PN dan hidrokarbon Itu juga mungkin Diturunkan dengan Menggunakan Bahan bakar yang Low sulfur Sedangkan CO NOx dan hidrokarbon Ini nanti Salah satu caranya Diturunkan dengan Katalitik konverter Oksidasi Maupun reduksi Pada operasional Kendaraan yang Cukup normal Artinya Terapat dengan baik Dan performanya Cukup baik Maka Mau tidak mau Proses itu Tidak bisa menghasilkan Emisi yang Sempurna Dari hasil Bukakara sempurna Terutama pada Proses Pemanasan Atau Code starting Jadi Kita lihat Di Grafik berikut ini Jadi hampir Atau lebih dari 90% Pencemaran itu Dikeluarkan ketika Code starting Termasuk Terutama Hidrokarbon Karena Pembakaran pada saat Dingin ini Ini Memungkinkan Banyak Hidrokarbon Yang harusnya Terbakar Tapi Karena suhunya Belum cukup panas Akhirnya Lepas ke Exos Atau ke Kenalpot Nah disamping itu Ada NO Ada CO Ini juga Menjadi Produk dari Pembakaran yang Memang Hampir tidak bisa 100% Sempurna Jadi dari Hal ini Sebenarnya bisa Dilakukan Paling tidak Tiga cara Untuk menurunkan Emisi Yang pertama Adalah Memperpendek Code Starting Jadi kalau Code startingnya Bisa diperpendek Mungkin Mungkin Nanti Emisinya Tidak Terlalu Besar Terutama Code startingnya Yang kedua Meng-improve Proses Pembakaran Agar Terjadi Pembakaran Sempurna Dan yang ketiga Kalau memang Buah itu Masih Belum berhasil Maka Sebagai End of Pipe-nya Kita harus Mereduksi Emisi Atau Mengkonversi Emisi Sehingga Sebelum Masuk ke Lingkungan Itu menjadi Emisi Yang Lebih Tidak Toksik Contoh Misalkan CO Karena Toksik Dikonversi Menjadi CO2 Dan CO2 Ini Walaupun Dia Tetap Sebagai Pencemar Terutama Untuk Global Warming Tapi Dibanding Dengan CO Maka CO2 Ini Lebih Tidak Toksik Seperti Hidrokarbon Hidrokarbon Ini Kadang-kadang Cukup Toksik Karena Golongannya Parafin Golongannya Aromatik Nah Kalau Ini Bisa Dikeluarkan Dan Dirubah Menjadi CO2 Dan H2O Maka CO2 Ini Juga Menjadi Lebih Tidak Toksik Dibandingkan Dengan Hidrokarbon Disamping Menangani Masalah End Off Pipe Dari Pembakaran Tidak Sempurna Menggunakan Cavality Converter Sebenarnya Ada Masalah Masalah Lain Dalam Sistem Sampotasi Terutama Untuk Mengurangi Emisi Atau Dalam Kaitan Dengan Emisi Yang Pertama Bahwa Pertumbuhan Jumlah Penduduk Nah Ini Karena Semakin Besar Maka Jumlah Veikel Yang Digunakan Juga Semakin Banyak Fuel Yang Dikonstrupsi Juga Semakin Besar Sehingga Emisinya Juga Akan Semakin Besar Yang Kedua Adalah Manajemen Transportasi Yang Tidak Efisien Contoh Transportasi Masal Yang Tidak Efisien Sehingga Orang Lebih Suka Menggunakan Transportasi Pribadi Kemudian Kelas Jalan Dan Volume Traffic Yang Tidak Tertata Dengan Baik Menimbulkan Kemacetan Dan Keadaan Darurat Kita Tahu Bahwa Macet Itu Akan Menyebabkan Konsumsi BBM Yang Terlalu Tinggi Dan Waktu Yang Tidak Efisien Adanya Parkir Liar Adanya Penataan Pasar Dan Sebagainya Ini Juga Akan Meningkatkan Kemacetan Atau Menurunkan Traffic Lajunya Sehingga Meningkatkan Emisi Berikutnya Ada Kualitas Bahan Bakar Jadi Ada Juga Teknologi Kendaraan Yang Mudah-mudahan Sekarang Lebih Bagus Dan Lebih Efisien Yang Terakhir Sikap Dalam Mengemudi Karena Sikap Ini Juga Menentukan Emisi Secara Umum Emisi Dari Sumber Bergerak Atau Penggunaan Motor Vehicle Itu Dipengaruhi oleh Tiga Hal Yang Pertama Darah Karakteristik Vehicle Atau Bahan Bakarnya Yang Kedua Karakteristik Fleet Atau Armadanya Yang Ketiga Karakteristik Operasional Di Dalam Karakteristik Vehicle Dan Fuel Ini Nanti Kita Bisa Melihat Di Sana Ada Jenis Mesin Dan Teknologi Yang Digunakan Bisa Two Stroke For Stroke Dessel Dan Sebagainya Kemudian Sistem Exhaust Kenal Pod Crankcase Atau Bak Mesin Dan Penggunaan Alat-alat Pengendali Emisi Atau Perreduksi Emisi Seperti Catalytic Converter Kemudian Sistem Injeksi Resirkulasi Dan Sebagainya Kemudian Ada Engine Mechanical Condition Atau Lingkungan Di Dalam Mesin Kemudian Penggunaan AC Dan Sebagainya Di Sana Kemudian Bagaimana Kualitas Bahan Bakar Dan Sifatnya Atau Penggunaan Alternative Fuel Biasanya Alternative Fuel Mengurangi Emisi Kemudian Kemerosotan Karakteristik Dari Equipment Atau Karena Penggunaan Ini Akan Terjadi Keausan Dan Yang Terakhir Ada Inspeksi Atau Maintenance Yang Teratur Atau Tidak Teratur Isinya Maintenance Yang Teratur Itu Akan Menurunkan Emisi Kedua Adalah Fleet Karakteristik Atau Sistem Armada Yang Beroperasi Bada Suatu Wilayah Jadi Berapa Banyak Armada Yang Beroperasi Kemudian Bagaimana Campurannya Berapa Banyak Yang Menggunakan Diesel Bagaimana Yang Menggunakan Premium Dan Sebagainya Kemudian Penggunaan Peralatan Atau Penggunaan Kendaraan Umur Dari Kendaraan Kemudian Sistem Trafik Kemudian Aturan Tentang Emisi Standar Kemudian Program-program Yang Digunakan Untuk Melihara Atau Menjaga Performance Dari Fleet Atau Armada Dan Clean Fuel Program Jadi Program-program Ini Kalau Dilaksanakan Baik Ini Juga Akan Menurunkan Emisi Dan Yang Ketiga Adalah Operating Karakteristik Atau Kondisi Operasional Termasuk Wilayah Seperti Altitude Temperatur Humidity Karena Kalau Ini Tidak Cocok Misalkan Terlalu Rendah Temperaturnya Terlalu Tinggi Humidity Atau Altitude Yang Naik Turun Ini Juga Akan Memboroskan Bahan Bakar Dan Meningkatkan Emisi Kemudian Yang Terus Vehicle Use Pattern Atau Pola Penggunaan Kendaraan Termasuk Jumlah Dan Panjang Trip Kemudian Bagaimana Cold Star Speed Loading Kemudian Sikap Dari Driver Termasuk Agresiveness Jadi Biasanya Kalau suka Ngebut Ini Juga Akan Meningkatkan Emisi Jadi Secara umum Emisi Itu Akan Cukup Rendah Kalau Kecepatan Kendaraan Pada Kondisi Normal Itu Antara 40 Sampai 70 Kilometer Per Jam Pada Jalan Yang Datar Flag Nah Hal-hal Seperti Ini Diperlukan Manajemen Program Transport Yang Baik Berikut ini Contoh Hubungan Emisi Dengan Kecepatan Kendaraan Artinya Bahwa Kecepatan Makin Tinggi Biasanya CO Nya Akan Makin Rendah Untuk CO Karena Kalau Makin Tinggi Biasanya Juga Lebih Irit Lebih Panas Sehingga Reaksi Sempurna Itu Bisa Lebih Bagus Atau Lebih Mungkin Terjadi Sehingga CO Bisa Lebih Rendah Jadi Mulai Kecepatan 40 Sampai 80 90 Ini Biasanya CO Nya Yang Minimal Ini Dengan Catatan Mesinnya Kondisi Bagus Demikian Juga Dengan Hidrokarbon Jadi Hidrokarbon Ini Akan Makin Rendah Kalau Kendaraannya Makin Cepat Jadi Biasanya Mulai 50 60 Ini Sudah Cukup Efisien Artinya Hampir Semua Hidrokarbon Akan Terbakar Kemudian NOX NOX Ini Menjadi Problem Karena Pada Kecepatan Rendah Ini Juga Emisinya Tinggi Pada Kecepatan Tinggi Ini Emisinya Juga Tinggi Dan Emisi Yang Paling Rendah Untuk NOX Itu Biasanya Antara 40 Sampai 70 Nah Ini Kalau Dioptimasi Dengan Pencemar Yang Lain Tadi HC Dan Co Dan Maka Biasanya Yang Dinyatakan Emisi Paling Rendah Untuk Semua Pencemar Itu Adalah Kecepatan Antara 40 Sampai 70 Atau 30 Sampai 80 Pada Kondisi Jalan Datar Sedangkan Pada Fuel Consumption Ini Juga Bisa Dilihat Pada Grafik Berikut Jadi Biasanya Yang Memang Cukup Efisien Itu Antara 40 Sampai 70 Ini Menggunakan Bahan Bakar Yang Lebih Efisien Artinya Per 100 Kilometer Jarak Tempuh Pada Kondisi Datar Ini Fuel Consumption Paling Rendah Pada 40 Sampai 70 Ini Untuk Rata-rata Kendaraan Untuk Masing-masing Kendaraan Bisa Dicari Referensi Misalkan Sepeda Motor Grafiknya Mirip Tetapi Angkanya Akan Berbeda Beberapa Penitian Menunjukkan Hasil Yang Mirip Jadi Antara Keluarnya CO Keluarnya CO2 Hydrocarbon NOX PAH Dan Fuel Consumption Jadi Saya kira Ini Mirip-mirip Saja Dan Mungkin Update Bisa Saudara Lihat Bagaimana Kondisi Dengan Mesin-mesin Yang Terbaru Sekarang Yang Mesin-mesin Di atas 2010 Atau Di atas 2015 Ini Barangkali Grafiknya Lebih Bagus Lagi Artinya Lebih Menunjukkan Efisiensi Yang Tinggi Hal yang Sangat penting Juga Adalah Melakukan Pengujian Secara Berkala Terhadap Emisi Kendaraan Jadi Ada Baiknya Memang Harus Ditegakkan Begitu Bahwa Kendaraan Yang Emisinya Lebih Batas Atau Bagu Mutu Yang Ditapkan Menurut Kendaraan Maka Sebaiknya Tidak Dioperasikan Di Jalan Sehingga Sehingga Harus Dikembalikan Ke Bengkel Di Upgrade Performanya Dan Sebagainya Ini contoh Bagaimana Mengukur Emisi Jadi Emisi Yang Duk Tentu saja Yang sudah Final Artinya Sudah Yang Harus Keluar Dari Kendaraan Artinya Ini sudah Sudah Melewati Catality Converter Jadi Itu Sudah-sudah Pembahasan Kita Tentang Catality Converter Dalam Rangka Pengendalian Emisi Transportasi Termasuk Bagaimana Pengujian Dan Bagaimana Melihat Pengaruh Dari Speed Jadi Secara Prinsip Bahwa Pengendalian Pencemar Dari Sumber Bergerak Yang Pertama Adalah Meningkatkan Efisiensi Kendaraan Pembakaran Yang Kedua Melakukan End of Pipe Pengolahan Termasuk Seperti Catality Converter Yang Ketiga Adalah Meng-improve Sistem Lalu Lintasnya Jadi Kalau Bisa Menggunakan Kendaraan Masal Daripada Kendaraan Pribadi Kemudian Management Traffic Sehingga Tidak Terjadi Kemacetan Dan Sebagainya Jadi Secara Umum Transport Station Control Emisi Itu adalah Dengan Fuel Improvement Di sana Kalau Bisa Menggunakan Low Sulfur Atau Menggunakan Ban Bakar Gas Atau Meng-improve Kendaraan Yang digunakan Meng-improve Teknologi Yang lebih Bagus Termin Pembakaran Catality Converter Sistem Pembakarannya Dan Sebagainya Yang terakhir Adalah Traffic Management Jadi Mungkin Dengan Smart Transportation LHR Volume Dan Jalan Sebenarnya Ada satu lagi Human Attitude Jadi Sikap Bergendaraan Yang Yang mau Antri Tidak Saling Mendahului Dan Tidak Mengebut Mematuhi Raritas Itu akan Menambah Kelancaran Kita tahu Di grafik Tadi Bahwa Kalau Semakin Lancar Kecepatannya Bisa Antara 40 Sampai 70 Itu Berarti Konsumsi Energinya Paling Rendah Emisinya Juga Paling Rendah Barangkali Itu bisa Distimulasi Dengan Pendekatan Pengendaraan Perjembaran Sektor Kotasi Jadi Seperti Menetapkan Sendara Emisi Dan Regulasi Dan Ini Harus Dipatuhi Jadi Kendaraan Yang Tidak Memenuhi Standar Emisi Dan Regulasi Harus Tidak Boleh Dioperasikan Dan Yang Kedua Penerapan Teknologi Pengendalian Emisi Seperti Tadi Katalit Converter Dan Sebagainya Kemudian Harus Ada Regulasi Bahan Bakar Termasuk Bahan Bakar Kualitas Tinggi Atau Insentif Fiskal Jadi Termasuk Reward Termasuk Apa Bagi Yang Memenuhi Program Pemerintah Untuk Menurunkan Emisi Harus Diberi Insentif Yang Terakhir Itu harus Ada Sistem Termotasi Yang Bagus Dan Penggunaan RTH Karena Kita Tahu Ruang Terbuka Hijau Yang Belisi Tanaman Ini Pada Siang Hari Akan Membuat Fotosintesis Dan Itu Akan Menyerap Banyak CO2 Kemudian Sistem Buku-buku Daunnya Ini Akan Banyak Menyerap Partikel Partikulat Di Indonesia Regulasi Dan Emisi Standar Sudah Tertuang Dalam Permen LH Nomor 5 Tahun 2009 Dan Nomor 4 Itu Tentang Emisi Gas Buang Kedat Motor Baru Maupun Lama Nah Sebenarnya Ini harus Di Review Sebagai Contoh Seperti Di Progression Of US Exhaust Emission Ini Akan Direview Ke arah Yang Lebih Baik Karena Ini berkaitan Dengan Teknologi Berkaitan Dengan Kemampuan Ekonomi Dan Sebagainya Artinya Makin Lama Itu Harusnya Standar Ini Di Perbaiki Kalau Kita Lihat Memang Jangka Waktunya Lama Karena Itu Memang Memerukan Riset Yang Cukup Jadi Ini Satu Contoh Sebenarnya Bisa Lihat Di Jadi Bagaimana Karbon Monoksida Itu Harus Diturunkan Sampai Kerajaan Berlombat Menjadi 1,7 Dari 90 Hidrokarbon Itu Juga Diturunkan Dan 15 Menjadi 0,125 Ini Artinya Apa Bahwa Teknologi Dalam Enjin Itu Menjadi Lebih Baik Efisiensi Dalam Proses Pembakaran Itu Menjadi Lebih Baik Menurut European And American Excess Emission Standar For Passenger Cars Ini ada Beberapa Polutan Baik Dari Mesin Yang Berban Bakar Petrol Kemudian Diesel Dan Sebagainya Yang 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 Paling Umum Co Hidrokarbon NO Nah Di dalam Pembahasan Ini Nanti Yang Kita Tekankan Bagaimana Reduksi CO Hidrokarbon Dan NO Pada Emisi Nah Kalau Emisi Cukup Tinggi Dan Program Produksi Emisi Tidak Cukup Baik Seperti Manajemen Yang Kurang Baik Kemudian Efisiensi Yang Tidak Baik Pada Mesin Dan Sebagainya Maka Mesti Di sana Diperlukan Satu Teknologi Pengendalian Emisi Secara Prinsip Emisi Dari Motor Vehicle Itu adalah Problem Utamanya Bahan Bakar Yang Digunakan Ini Secara Umum Berisi Campuran Hidrokarbon Aromatik Dan Parafin Sehingga Mempunyai Potensi Pembakaran Yang Tidak Sempurna Nah Kalau Pembakaran Tidak Sempurna Nanti Akan Timbul Emisi Yang Pertama Uap Dari Bahan Bakar Tersebut Hidrokarbon Dan Yang Kedua Mungkin Ada Karbon Jadi Kalau Saudara Melihat Ada Asap Yang Hitam Itu Dari Kenal Pot Kendaraan Ini Menunjukkan Bahwa Pembakarannya Sangat Tidak Sempurna Sehingga Hidrokarbon Itu Hanya Konversi Menjadi Karbon Saja Kemudian Ada CO Ini Juga Produk Pembakaran Tidak Sempurna Kemudian NO SO Dan Sebagainya Termasuk Smoke Nah Beberapa Teknologi Telah Digunakan Dalam Mengatasi Emisi Yang Terjadi Karena Pembakaran Tidak Sempurna Ini Salah Satunya Adalah Catalytic Converter Jadi Ini Termasuk Instrument Yang Digunakan Pada Hand Of Pipe Jadi Karena Kegagalan Dalam Menjaga Pembakaran Sempurna Di Mesin Sehingga Timbul Emisi Hasil Tidak Sempurna Maka Digunakan Catalytic Converter Secara Umum Fungsinya Preventing Hydrocarbon NOX Dan CO Kemudian Secara Umum Nanti Ada Tiga Jenis Catalytic Converter Jadi Ada Yang Single Stage Kemudian Ada Oxidation Catalyst Two Way Dan Ada Oxidation Catalyst Reduction Catalyst Atau Three Way Catalyst Nanti Kita Lihat Di Dalam Atau Mungkin Yang Digunakan Kendaraan Moderna Sekarang Ada Tenet Teknologi Direct Injection D Atau Thin Injection Dan Sebagainya Disana Salah Satu Pengendalian Emisi Secara Teknologi Adalah Dengan Mengurangkan Thermal Reaktor Jadi Kalau Di Lapangan Kenyatanya Bahwa Karbon Benoksida Dan Hidrokarbon Yang Terbakar Itu Mungkin Masih Akan Terbakar Ketika Dia Di Exhaust Manifold Atau Kenal Pot Secara Prinsip Oksidasi Kedua Zat Ini CO Maupun HC Ini Akan Cukup Sempurna Dan Homogen Ketika Holding Time Lebih Dari 50 Milis Dan Temperaturnya Sekitar 900 Kelvin Untuk Hidrokarbon Sedangkan Untuk CO Temperaturnya Di Atas 1000 Kelvin Kemudian Kenyataan Kedua Adalah Temperatur Di Exhaust Gas Itu Kira-kira 600 Sampai 1200 Kelvin Atau Rata-ratanya 700 Sampai 900 600 Ketika Idle 1200 Ketika High Power Operation Nah Temperatur Rata-ratanya 700 Sampai 900 Ini Menjadi Tidak Cukup Kalau Waktu Tinggalnya Hanya Sebentar Makanya Ada Satu Metode Tamar Reaktor Itu adalah Meningkatkan Time Holding Atau Meningkatkan Makturiasi Dengan Cara Memperbesar Manifold Atau Apa Ruang Dari Kenalpot Yang Yang Baru Keluar Dari Silinder Head Atau Dari Pembakaran Yang Kedua Disana Dengan Menambahkan Udara Dan Dicampur Dengan Cepat Sehingga Dengan Produk Combustion Sehingga Terjadi Proses Oksidasi Lebih Sempurna Nah Disini Diharapkan Nanti CO Maupun HC Yang Belum Terbakar Itu Akan Terbakar Lebih Lanjut Atau Second Combustion Menjadi CO2 Dan H2O Namun Metode Termal Reaktor Ini Menjadi Kurang Efisien Karena Pertama Dia harus Butuh Panas Tinggi Sedangkan Kenal 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 Itu Biasanya Sudah Mulai Agak Dingin Nah Yang Kedua Panas Tinggi Itu Memerlukan Power Yang Lebih Besar Artinya Nanti Harus Pembakaran Di Mesin Lebih Intensif Dan Itu Akan Memboroskan Bahan Bakar Seperti Grafik Antara RPM Atau Kecepatan Dengan Dengan Konsumsi Bahan Bakar Artinya Bahwa Mungkin Secara Emisi Lebih Baik Pada Panas Tinggi Tapi Secara Efisiensi Bahan Bakar Itu Akan Menjadi Lebih Rendah Nah Makanya Nanti Yang Berikutnya Adalah Ada Pilihan Kedua Yaitu Menggunakan Catalytic Converter Artinya Sama-sama Nanti Direaksikan Lebih Lanjut Menjadi CO2 Dan H2O Tetapi Dengan Katalis Itu Bisa Terjadi Reaksinya Lebih Rendah Suhunya Bahkan Di Catalytic Converter Itu 100 sampai 400 Kelvin Jadi Secara Umum Kalau Kita Menambahkan Katalis Seperti Platinum Rhodium Kemudian Aluminum Dan Alumina Dan Sebagainya Di Dalam Sistem Kenal Pot Maka Akan Terjadi Proses Reaksi Terkatalis Jadi Merubah Produk Yang Unburn Menjadi Produk-produk Hasil Akhir Oksidasi TCO2 Dan H2O Ini Sekema Katalytic Converter Yang Sudah Banyak Dipasang Di Vehicle Atau Kendaraan Keluaran Baru Kinerja Katalytic Converter Dan Beban Emisi Yang Keluar Ini Juga Harus Dikontrol Dengan Baik Baik Secara Otomatik Atau Secara Manual Di Secara Prinsip Ini Ada Titik Pengontrolan Yang Harus Di Meskinya Harus Ada Kalau Mobil Yang Keluaran Baru Ini Sudah Terintegrasi Termasuk Pengukuran Oksigen Di Exus Mesin Kemudian Kadar Emisi Sebelum Masuk Katalytic Converter Kemudian Temperatur Di Katalytic Converter Termasuk Emisi Setelah Keluar Dari Katalytic Converter Dari Sini Nanti Bisa Dioptimasi Atau Bisa Dinilai Apakah Mesin Bekerja Cukup Baik Dan Katalytic Converter Bekerja Cukup Baik Atau Tidak Kalau Hasil Ukuran Ini Tidak Sesuai Standar Maka Harus Dilakukan Evaluasi Pengujian Atau Perbaikan Servis Dari Mesin Tersebut Kemungkinan Fokus Research Masa Akan Datang Atau Dikembangkan Mungkin Juga Nanti Menjadi Ide Untuk Penelitian Jadi Ada Beberapa Hal Yang Tadi Saya Sampaikan Seperti Cold Start Termasuk Salah Satu Penyumbang Emisi Yang Besar Maka Beberapa Hal Yang Bisa Dakukan Untuk Menurut Itu Dalam Satu Close Couple Katalis Jadi Kalau Katalis Itu Bisa Mengurangi Emisi Pada Cold Start Atau Mungkin Hidrogen Traps Sehingga N Tidak Melepaskan H2S Nanti Tumpah Kalau Dengan Sulfur Ada Preheat Burner Dan Mungkin Menggunakan Exhaust Gas Ignition Artinya Gas Yang Dikeluarkan Dari Proses Pemakaran Tidak Sumber Tadi Dikembalikan Ke Mesin Untuk Disempurnakan Sehingga Pemakarannya Sehingga Bisa Digunakan Energinya Karena Menggunakan Katalit Converter Itu Memang Dia Bisa Dilubah Menjadi CO2 Menjadi Apa N2 Menjadi H2O Tetapi Energinya Menjadi Tidak Berguna Kalau Itu Dibakar Atau Disempurnakan Di Mesin Maka Energinya Bisa Dimanfaatkan Jadi Sekaligus Memperbaiki Emisi Sekaligus Memperbaiki Performa Mesin Yang berikutnya Adalah Pengendalian Dan Penekaan Peraturan Untuk Dan Bakar Beberapa Hal Bisa Dilakukan Seperti Yang Pertama Meningkatkan Kualitas Ban Bakar Contoh Reformulasi Atau Membuat Formula Ulang Untuk Gasolin Atau Premium Atau Pertalit Pertamat Termasuk Itu Reformulasi Gasolin Untuk Mereduksi Volatilitas Dari Campuran Sehingga Nanti Bisa Mereduksi Atau Yang Kedua Bisa Mereduksi Pencemar Udara Karena Tosis Ketika Terevaporasi Contohnya Adalah Replacing Atau Mengganti TEL Tetra Etilid Yang Dulu Sebagai Inhibitor Pembakaran Di Bakar Bensin Dengan Oksigenetid Kompon Seperti MTBE Methyl Terbutil Ether Ini Fungsinya Sama Dengan TEL Tapi Nanti Tidak Meninggalkan Pencemar Timbal Yang Kedua Adalah Membuat Platform Untuk Formasi Biomas Seperti contoh Membuat Biosolar Bio Fuel Dan Sebagainya Yang Ketiga Menghilangkan Sulfur Dari Ban Bakar Jadi Terutama Untuk Dessel Lebih Banyak Partik Emisi Partikulat Dan SO2 Karena Memang Dessel Solar Mengandung Sulfur Kalau Memang Sebelum Digunakan Bisa Didesulfurisasi Atau Dilanggar Sulfurnya Maka Mengimprove Kualitas Emisinya Atau Yang Kedua Nanti Menggunakan Ban Bakar Alternatif Seperti Natural Gas Kemudian Karena Ini Memang Lebih Clear Lebih Clean Daripada Petroleum Atau Menggunakan CNG Compress Natural Gas Seperti LPG Dan Sebagainya Bio Full Atau Biodessel Biasanya Mencampur Ban Nabati Bahan-Bahan Dari Tumbuhan Seperti Etanol Dari Tumbuhan Ditambahkan Ke Dessel Sekarang Sudah Banyak Di Sudah Umum Dilakukan Di Indonesia Oleh Pertamina Control Emission Approach For Stabilisasi Yang berikutnya Adalah Penggunaan Bahan Bakar Yang Lebih Clean Atau Penggunaan Energi Yang Lebih Clean Clean Fuel Or Clean Energy Karena Bahan bakar Yang lebih Bersih Untuk Kendaraan Itu Akan Lebih Mudah Untuk Mematuhi Emisi Standar Yang Lebih Ketak Contoh Disini Adalah Ada Bahan-Bahan Bakar Yang Low Emission Biasanya Menggunakan CNG Compress Natural Gas Kemudian Ada Bahan bakar Yang Ultra Low Emission Untuk Vehicle Dengan LNG Liquid Natural Gas Seperti LPG Dan Sebagainya Atau Yang Menggunakan Energi Lain Dan Itu Zero Emission For Vehicle Contohnya Menggunakan Listrik Jadi Hybrid Listrik Dengan LNG Atau CNG Biasanya Akan Lebih Baik Karena Itu Lebih Flexible Dalam Lokasional Program Ini Antara Lain Dengan Melakukan Incentive Atau Melakukan Incentive Bagi Orang-orang Atau Bagi Masyarakat Yang Akan Membeli Mobil Baru Dengan Apa Membuang Mobil Lamanya Atau Mengembalikan Mobil Lamanya Cara Incentive Sehingga Nanti Yang Beroperasi Di Jalan Itu Adalah Mobil-mobil Yang Relatif Emisinya Lebih Baik Karena Mesinnya Lebih Baik Lebih Baru Dan Yang Kedua Mungkin Ada Incentive Atau Subsidi Finansial Bagi Pengemudi Atau Pemilik Kendaraan Yang Menggunakan Bahan Bakar Low Emission Terangkali Ada Incentive Berperan Dilakukan Dinas Pertama Energi Atau Menteri Energi Bahwa Mobil-mobil Yang Mau Beralih Menggunakan LPG Atau Gas LNG Itu Akan Diberi Subsidi Finansial Untuk Penggantian Sistem Bahan Bakarnya Atau Yang Ketiga Menggunakan V Parking Lokal Atau Aturan Parkir Sehingga Itu Akan Menjadi Lebih Baik Orang Tidak Parkir Sembarangan Sehingga Akan Mengurangi Stress Stam Rotasi Artinya Mengurangi Kemacetan Mengurangi Meningkatkan Kecepatan Rata-rata Di kota Dan Itu Juga Menurunkan Emisi Pendekatan Lain Yang Bisa Dilakukan Untuk Mengurangi Emisi Dari Tapotasi Adalah Dengan Fiskal Incentive Ini Contoh Skema Retrofit Subsidi Untuk Kendaraan Bekas Sehingga Nanti Bisa Dikembilikan Ke Yang Perwenang Atau Untuk Mendaur Ulang Dan Nanti Bisa Digunakan Retrofit Ini Untuk Membeli Kendaraan Yang Lebih Baru Sehingga Nanti Yang Dioperasikan Di Aktivitas Termlotasi Itu Adalah Yang Low Emission Yang Terakhir Adalah Program Sistem Translotasi Dan Management Ruang Terbuka Hijau Jadi Salah Satu Cara Atau Dari Cara-cara Yang Lain Tadi Untuk Menurunkan Emisi Mobil Sous Itu adalah Dengan Meng-improve Publik Termotasi Atau Meningkatkan Termotasi Publik Nah Kalau Ini Berhasil Dengan Baik Maka Dengan Sini Akan Mengurangi Penggunaan Kendaraan Privat Dan Ini Nampaknya Memang Sangat Sulit Karena Itu Masalah Kebiasaan Masalah Kepedulian Dan Masalah Fasilitas Pemerintah Contoh Adalah MRT Atau Masrat Transportation Railway Dan Sebagainya Kemudian Yang berikutnya Adalah Meng-improve Infrastruktur Jalan Jadi Ini Dalam Rangka Untuk Menurunkan Kemacetan Menurunkan Congression Kemudian Menurunkan Waktu Trip Karena Kalau Tripnya Lebih cepat Adanya Kendaraannya Lebih Lancar Itu Nanti Akan Menurunkan Emisi Karena Idol Jadi Seringkali Di kota-kota Besar Trip Timenya Lama Karena Macet Karena Ngetime Karena Apapun Banyak Lampu Merah Banyak Crossing Sehingga Nanti Kondisi Idol Kemudian Kondisi Mulai Awal Operasi Lagi Tarikan Awal Itu Adalah Saat-saat Yang Sangat Besar Emisi Dari Kendaraannya Nah Sehingga Kalau Trip Timenya Bisa Diturunkan Artinya Kecepatannya Bisa Lebih Tinggi Lebih Lancar Itu Nanti Juga Akan Menurunkan Emisi Dan Menurunkan Penggunaan Ban Badar Kemudian Yang Berikutnya Adalah Tata Ruang Yang Baik Jadi Ada Zona Untuk Penggunaan Tata Ruang Penggunaan Lahan Terutama Nanti Harus Disiapkan Green Open Space Atau Ruang Terbuka Hijau Karena Ini Juga Akan Mereduksi Emisi Yang Sudah Terlanjur Keluar Dari Kendaraan Di Begian Saudara-saudara Kuliah Kita Pada Minggu Ketip Belas Tentang Pengendalian Emisi Dari Sumber Bergerak Silahkan Saudara Pelajari Lebih Lanjut Pada Referensi Yang Saya Berikan Ini Kemudian Silahkan Ditambahi Ada Pengayaan Di File Dizer ITS Untuk Saudara Pelajar Dibi Lanjut Contoh-contoh Pengelolaan Kecemaran Darah Dari Sektor Tampotasi Di Indonesia Atau mungkin Contoh Nanti Di Jakarta Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh